Pemilihan Kepala Desa Kemudian mengamankan panitia ke tempat yang aman Dari tujuh orang calon KADES yang menjalani tes Empat orang dari putra daerah diketahui tidak lolos Sementara tiga orang lainnya dari wilayah lain lolos Akibatnya warga emosi hingga terjadi kerecuhan Minta keadilan harus fair Karena calon putra daerah Bancelok sendiri tidak ada yang lolos dalam penetapan calon Dua, ada intervensi dan intimidasi dari pihak luar Sehingga hasilnya penetapan calon tidak objektif Tidak adil, tidak jujur dan tidak bertanggung jawab Sementara itu, Khayul Rahman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Atau DPMD Sampang mengatakan Ketujuh orang bakal calon KADES telah diuji oleh tim independen Ya mungkin mereka kecewanya karena tidak ada calon dari desa ini Tidak apa yang ditetapkan Tetapi kalau mendasar kepada perbuk Siapa saja boleh mendaftar di situ Dan penetapan itu mendasar dari seleksi tambahan Karena kalau VAW ini maksimal 3 calon yang ditetapkan Pada kenyataannya yang daftar 7 Makanya diadakalah seleksi tambahan Karena dianggap penetapan VAW KADES Bancelok tidak sehat Warga meminta uji kompetensi diulang Dari Sampang, Madura Fatur Rahman, ANYUS PAPORKA